Al-Fatihah Al-Fatihah Imam Ahmad hafal Satu juta hadis pak Masih begitu Antum berapa hadis Kita ini 40 hadis saja Lebih berani dari Imam Ahmad Lebih berani dari Imam Ahmad Untuk mendengarkan apa Banyak diantara Kita-kita nih zaman sekarang pak Punya sifat apa Penasaran yang gak bagus Penasaran pengen buka website-nya orang ini Baca-baca-baca-baca Akhirnya apa karena keilmuannya masih lemah Akhirnya apa Benar juga jangan-jangan dia benar nih Hih Antum Belajar aja gak becus Udah berani buka Tempat-tempat syubhat Orang kayak ginian ini mudah sekali Terseretnya pak Imam Ahmad yang sudah hafal satu juta hadis saja Masih nutup gini Mahawla wala kuwata illa billah Nah dari itulah ya akhi Ya Penting ya Untuk berhati-hati dalam masalah din Penting Memilah dan memilih guru Itu penting sekali Di zaman sekarang Kalau di zaman Imam Ahmad Mereka berkata apa Kami kalau mau mengambil ilmu dari seseorang Kami duduk dua bulan memperhatikan orang itu Dan kami bertanya-tanya ke orang Bagaimana dia Akidahnya Keilmuannya Dan yang lainnya Sampai-sampai yang ditanya-bertanya Apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anakmu Sekarang Enggak Kita gak punya manat seperti itu Imam Barbahari Yang wafat tahun 327 Hijriah sudah mengingatkan jauh-jauh hari zaman Berapa abad yang lalu Umbur rahimahullah Lihat oleh kamu Setiap orang yang berbicara dalam agama Di zamanmu itu Jangan tergesa-gesa untuk kamu ambil Atau untuk kamu tolak Sampai kamu periksa Ada gak seorang sahabat Atau ulama terdahulu yang mendahului Kalau tidak ada Buang jauh-jauh Kalau ada Pegang Itu Imam Barbari Pak Kalau kita kan manaj kayak gini Ini asing dan aneh Sementara kita menganggap Saya manaj salaf Tapi karena kurangnya pemahaman Tentang hakikat manaj salaf Akhirnya manaj yang lain pun Dilalap juga Iya Bahkan sebagian orang mengatakan apa Oh kalau masalah ibadah Saya ikut yang ini Masalah akhlak Saya ikut ini Masalah ini Masalah ikut ini Yang akhirnya Emangnya para sahabat Tidak mencukupi kita ya Para sahabat sudah mencukupi kita Dalam aqidah Ibadah Manaj Akhlak Muamalah Semua perkara sudah dicukupi oleh para sahabat Sudah cukup para sahabat Maka dari itulah ya akhir Jadikanlah para sahabat Sebagai apa Parameter kita Dalam memahami din Allah